Pusat Kelapihan, Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Ministry of Articulture dan Kepemimpinan Pertanian dan Kepemimpinan Pertanian dan Kepemimpinan Pertanian untuk berbagi pengalaman ini. Untuk berjaya, saya tidak berterima kasih untuk berbagi pengalaman ini di depan pengalaman ini di depan saya. Anda semua pengalaman dalam e-learning, tapi ini pengalaman bagaimana memulai dengan sangat mudah. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dengan model seperti ini sudah memotivasi banyak pengalaman dari semua negara, dari Indonesia, dari Jambi, dari semua tempat, dan di luar dugaan saya kombinasikan saja. di luar dugaan, ketika kita mengundang dalam jumlah yang terbatas, tidak tahunya yang mendaftar lebih dari yang kami harapkan kami prediksi. Sampai lupa bahasa Indonesia juga. Padahal di depan saya orang Indonesia semua. Baik, Bapak Ibu sekalian saya kembali ke channel aslinya jadi saya akan bicara di sini men-share pengalaman tentang bagaimana kami mengulai dari sesuatu yang tidak kami betul-betul belum belum kami tahu awalnya. kemudian saya akan bicara mulainya dari introduction remarks tadi sudah introduction remarks tapi diantaranya ini cepat sedar untuk memberitahukan di mana kami berada. Kami berada di Ciawi Bogor. Kami adalah salah satu unit pelaksana teknis dalam pusat pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian di level SL2A ini di bawah badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian kementerian pertanian terus lanjut dengan fasilitas-fasilitas asrama yang cukup banyak sekali untuk tempat pelatihan lanjut dengan beberapa komplek di sana dan ini adalah investasi yang luar biasa yang kemudian akan saya bandingkan bagaimana kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh betul-betul sangat menghemat di samping itu challenge in the first challenge next year tahun 2019 itu kan program nasional itu akan fokus kepada human resource development sementara ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang kemudian mewajibkan kepada semua pegawai negeri sipil untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensinya minimal 20 jam per tahun betul-betul nah bagaimana kita bisa men-serve kebutuhan itu kalau kita masih tetap menggunakan cara konvensional kesana pola pikirnya maka yang keduanya juga adalah tentang keterbatasan anggaran bayangkan bayangkan saja tahun depan kami di apa namanya mendapatkan pabu anggaran yang sangat terbatas sementara pelatihan sangat banyak sekali yang harus kita lakukan ya kemudian yang ketiganya itu adalah tentu apa yang dibicarakan dari pagi tentang tantangan masa depan yaitu revolusi industri 4.0 ya lanjut saya akan lewat aja tentang ini karena tadi juga sudah berkali-kali kita bahas dan ini kita tahu bahwa spectrum of training and technology dari mulai face-to-face training yang kita lakukan setiap saat jadi setiap pelatihan itu dalam satu kelas minimal 30 orang itu membutuhkan biaya minimal sekitar tidak kurang dari sekitar 90 juta untuk akomodasi untuk konsumsi, untuk uang saku, untuk transport dan sebagainya ini kemudian berkembang lagi dengan classroom edge-nya ya perubahan ini kemudian itulah kami sekarang mengarah kepada fully online atau distant learning yang akan kita kembangkan ini hanya untuk menggambarkan bagaimana terjadi evolusi di dalam kelas ya negatifis sih kalau jaman dulu itu alat tulisnya orang tua kita menggunakan asbak atau ini seperti ini ya kita menggunakan sekarang menggunakan apa ini Bu? menggunakan tablet ya sama tv-nya cuma saya saya akan lewati ini karena ini tadi sudah banyak dibicarakan nah ini adalah revolusi struktural yang harus kita hadapi sehingga ini akan menjadi bisnis model kurikulum yang kemudian ada revolusi akreditasi terkait dengan program fleksibel skodular degree kemudian disini akan dihadapkan kepada revolusi mengajar ya pengajaran masif kultur digital dan revolusi cara belajar baik with yourself kita akan masuk kepada bagaimana kita melaksanakan e-learning sebagai current practices PPMKP berterima kasih saya kepada IDLN Indonesia Distance Learning Network yang itu kemudian memotivasi kami untuk melakukan starting point untuk melaksanakan e-learning ini nah ini gambaran bagaimana dengan cara sederhana dan ternyata menarik sekali sampai komen-komen dari peserta juga menyampaikan ini adalah model pembelajaran yang sangat baik dan bisa kita laksanakan dan dimulai dari penyiapan training material kemudian ini memasukkannya ke dalam dan ini bisa bisa dilihat bagaimana proses tutorial dari e-learning on agriculture communication saat itu kami melakukan wujicoba untuk komunik teknik komunikasi jadi teknik komunikasi untuk dilakukan di apa namanya di dalam praktek sehari-hari di tempat kerja dengan tutorial seperti ini mohon dikeraskan suara aja bisa ada nah ini untuk tutorial e-learningnya on agriculture dari culture communication selanjutnya disini peserta pelatihan ini dari Jambi saat itu yang ikut pelatihan komunikasi teknik komunikasi ini mengirimkan fotonya dengan bangga bahwa kami sedang mengakses pelatihan dari PPMKP gitu ya kemudian mereka juga bisa menggunakan Android untuk mengakses proses pembelajaran itu melalui video kemudian ketika proses diskusi dan tanya jawab kami menggunakan WhatsApp jadi di WhatsApp itu peserta langsung bertanya kemudian kami langsung menjawab sebagai fasilitatornya gitu ya yang berikutnya ada penugasan karena ini adalah pelatihan agak berbeda dengan proses pembelajaran di pendidikan formal proses pelatihan lebih kepada bagaimana mereka menjadi skillful dalam melakukan satu pekerjaan sehingga penugasan yang kami berikan kepada mereka itu dalam bentuk penugasan mereka mempraktekan bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan user dalam pelayanan dalam proses pelayanan kemudian hasil dari prosesnya itu dikirimkan kepada kami dan itu menjadikan penilaian untuk kami baik nah selanjutnya saya ingin saya ingin menyampaikan juga apa kata peserta tentang ini ini kita lihat bisa klik suaranya kalau kalau begitu ibu bapak tidak bisa mendengarkan apa kata mereka tapi pada intinya kami ingin menyampaikan pada intinya bapak ibu sekalian saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran dengan cara ini terutama dengan menggunakan video di mana si fasilitator bisa eksis di video itu juga bagi fasilitator sendiri merupakan satu hal yang bisa membuat dia sangat senang melakukannya jadi artis kemudian yang itu dengan mudah sekali bisa dilaksanakan di PPMKP saat itu yang netabene belum pernah melaksanakan pembelajaran model seperti itu kemudian bagi peserta sendiri mereka sangat enjoy dengan penugasan di mana mereka juga sebagai dirinya sendiri sebagai artis atau aktor di sana mempraktekkan bagaimana proses pembelajaran oke pemikiran ini mungkin bisa menginspirasi bapak ibu sekalian mengajak peserta didik kita berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang menyenangkan proses pembelajaran yang bagaimana mereka juga mengalami so learning sambil belajar sambil mengalami ya learning by doing kemudian kemudian ketika dia melakukan sesuatu orang lain melihatnya saya kira secara manusiawi setiap orang ingin diakui ingin dihargai ya sehingga model ini bisa menginspirasi bapak dan ibu untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik sekian dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih